Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes switch hub ya produknya dari Cisco 2960 serisnya LL ini 2960C serisnya LL dan disini ada 8 port ada 8 port RJ45 dan 4 port 2 port disini SEP, RJ45 nya di bawah ya biasanya gigabit saya akan tes dulu disini unitnya mulai dari yang paling bawah mulai yang paling bawah kita tes dulu disini saya buka dulu aplikasinya saya pake teratrum ya saya klik ok dan disini karena saya udah tancapin dan ini udah di reset disini ada dialog ya tinggal klik no aja karena saya gak akan ada dialog lagi kita klik enter oke disini saya coba tes untuk port ya satu persatu mungkin kurang masuk ya oke oke ini port pertama saya tes aja secara berurutan untuk portnya disini udah keliatan ya kalau misalkan saya salah nyolok keliatan disini oke 4 oke 8 8 disini ada RJ45 nya juga di bagian bawah jadi saya tes di bagian sini ya di bagian bawah sini ini gigabit ya gigabit ini link sama SEP ya ini link sama SEP yang di bagian atasnya nah ini yang nomor 2 nya disini saya udah siapkan juga SEP disini saya udah siapkan SEP nya nah seperti ini SEP nya untuk tes SEP nya ya kita tes port nya nah disini gigabit nya error kemungkinan karena saya ini pakai SEP nya sembarang ya yang penting disini sudah terbaca ya untuk modul nya ini mungkin berbeda ya jadi disini tampilannya error gak apa-apa karena disini saya hanya membaca dari port nya ya penting port nya terbaca aja dulu disini ini dia bilang error nah ini yang kedua juga sama oke gak apa-apa berarti intinya unit ini normal ya untuk SEP nya terbaca saya kasih lihat show version oke seperti ini anda bisa perhatikan disini untuk serial number nya model number disini ada serial number ini model number nya ini model number nya ini yang model number ini kalau ini power supply nya disini 2960C ya 8 port disini yang di bawahnya ini serial number nya oke anda bisa cek sendiri nantinya letaknya ada di bawah saya tes juga untuk unit yang lain disini karena saya ada 4 port untuk yang pertama udah oke ya saya lihat juga untuk port yang lain unit lain yang kedua nah disini saya klik 0 lagi karena saya gak ada ini apa namanya dialog kita tes port lagi disini anda bisa cek ini atau bisa screenshot ya untuk serial per serial number nya buat risko ya buat risko silahkan saya tes dulu untuk port nya jadi saya sengaja tes barang-barang seperti ini biar gampang nantinya tinggal masuk-masuk aja ya ini jadi untuk 8 nya ini 10 per 100 ada 2 port gigabit dan sap ya di atasnya untuk kelengkapannya nanti saya kasih masing-masing kabar power ya satu-satu oke ini 8 ini gigabit nya yang 2 kita coba yang ini dulu oke gigabit 1 ya disini yang keduanya ini gigabit ya down terus naik lagi gigabit 2 saya tes untuk SAP nya juga ini SAP 1 ya jika nanti sama terjadi error juga gak apa-apa karena saya butuhnya koneksi saja mungkin nanti modul anda yang punya ya yang cocok begitu oke disini saya sudah masukin ya port 1 dan port 2 disini dia bilang not supported ya intinya si SAP nya itu connect tapi gak support gitu ya oke saya tes juga untuk unit yang T3 dari bawah ya saya ngetesnya dari bawah oh iya soft version nya belum soft version nya belum sorry nah ini dia untuk soft version nya oke disini anda bisa cek juga untuk seri nya dan ini untuk serial number nya ya oke anda bisa-bisa cek di belakang saya lanjut di nomor 2 saya lanjut di nomor 2 disini kita masuk enter aja langsung 0 lagi kita enter oke sudah masuk 1 2 nya di bawah 3 3 oke 6 cuma jadi ada 8 7 7 8 disini ada gigabit nya gigabit 1 oke interface nya masuk 3 bit 2 langsung saya masuk pakai SAP ini SAP 1 oke disini sama ya ininya error dia bilang karena gak support not supported ya masuk lagi ini yang kedua ya kedua langsung kebaca dia bilang sama ya untuk detektif nya gak not detected oke saya lanjut sama unit oh iya lupa lagi ini SN nya ya soft version nah ini saya kasih lihat untuk soft version nya ya ini ini untuk seri nya dan yang satunya serial number nya ya oke saya lanjut nomor 4 ya ini unit nomor 4 saya kasih nya di atas karena saya ngambil satunya di bawah ya oke saya buka dulu disini saya tinggal enter enter aja 0 lagi enter langsung saya masuk oke sudah masuk kedua jadi disini gak bisa salah ya soalnya saya tes nya port nya berurutan ya disini 3 4 5 6 7 8 untuk 3 bit nya oke gigabit 1 ini gigabit 2 oke ini termasuk ya ini SIP 1 saya siapin dulu dia sama ya error karena gak cocok gak support ya gak apa-apa ini gigabit eh gigabit apa SIP 2 ya ini SIP 2 dia langsung masuk port yang kedua ya kita langsung solve version oke kita kasih lihat disini nah ini nah ini dia untuk serinya WSC 2960C 8 port ya dan ini serial number tetapnya ada di belakang dan kelengkapannya nanti saya kasih kabel power tiap unitnya oke sekian terima kasih buat risko ya di Tokopedia atur nuhun assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati